Forum Lintas Organisasi Pensiunan Provinsi Banten berkunjung ke Graha Pena Radar Banten. Kunjungan itu diterima langsung Direktur Utama Radar Banten Masyudi, Pemimpin Redaksi Radar Banten Dalfion Saputra, dan Redaktur Pelaksana Radar Banten Aditya Ramadhan. Ketua Persatuan Pensiunan Indonesia atau PP Provinsi Banten RH Ahilmanitya Mijaja mengatakan, empat organisasi pensiunan di Provinsi Banten datang ke Graha Pena Radar Banten untuk bersilaturahmi. Saat ini, selain PPI, ia mengaku ada tiga organisasi pensiunan lainnya di Banten yang akan tergabung dalam Forum Lintas Organisasi Pensiunan Provinsi Banten. Ketiganya yaitu PWRI, Pepabrik, dan Persatuan Purna Wirawan Polri. Mantan sekda Provinsi Banten ini mengatakan, dengan menyatukan semua organisasi pensiunan, maka potensi yang besar itu diharapkan dapat diapresiasi oleh sesama pensiunan. Pertama, kami ini dari Pepabrik, PWRI, Pepabrik, dan PPI ini berkunjung di sini. Pertama, selaturahim. Yang keduanya, besok kami akan menyelenggarakan deklarasi berdirinya Forum Lintas Organisasi Pensiunan. Tujuannya apa, Pak? Didirikannya Forum Lintas Pensiunan itu? Tujuannya, kami ingin menyatukan semua pensiunan. Dengan menyatukan semua pensiunan itu, potensi yang besar itu, ya, diharapkan bisa diapresiasi oleh sesama pensiunan, dan utamanya oleh pemerintah dan semua yang terkait. Karena mampu punya tujuan yang bisa mengalami semua pensiunan dengan kemandirian. Sementara itu, Direktur Utama Radar Banten Masyudi mengapresiasi kunjungan para pensiunan yang tergabung di empat organisasi dan akan segera mendeklarasikan Kesatuan Organisasi Pensiunan dalam Forum Lintas Organisasi Pensiunan Provinsi Banten besok. Ia mengatakan, para pensiunan tidak bisa dipandang sebelah mata, karena tanpa pensiunan, belum tentu Banten seperti saat ini. Untuk itu, keberadaannya harus mendapatkan perhatian. Pada kesempatan itu, ia juga menyampaikan bahwa radar Banten masih bertahan di tengah gempuran media sosial. Kata dia, kalaupun para pemuda saat ini tidak melakukan apa yang mereka lakukan, tapi ada pelajaran yang bisa diambil bahwa untuk mendapatkan sesuatu itu butuh perjuangan.